Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam keadaan santai kita kembali lagi di Lehmud Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Tentang bagaimana cara mengurus akhba kematian Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara saya membuat sebuah animasi Ya agar mudah diterima Simak terus No skip biar kalian paham Selamat menjaksikan Halo semuanya Perkenalkan nama saya Muhammad Menteri Bulma Arif Saya adalah Kasih Pelayanan Desa Tanggaan Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurus akta kematian Perlukah diurus? Mari kita simak dulu Apa manfaat akta kematian untuk penduduk Manfaat dokumen akta kematian Yang pertama Untuk mengurus warisan Yang kedua Untuk penetapan status janda Atau duda persyaratan nikah Yang ketiga Pengurusan dana pensiun bagi ahli waris Yang keempat Persyaratan untuk mengurus uang tukah Gunjangan kecelakaan Asuransi Perbangkang Dan lain-lain Terus bagaimana cara mengurusnya? Mari kita simak bersama-sama Cara mengurus akta kematian Persyaratan yang harus dibawa Yaitu yang pertama Fotokopi KTP almarhum Yang kedua Fotokopi KTP pelapor Yang akan melaporkan Fotokopi KTP dua saksi Fotokopi kakak almarhum dan pelapor Jika pelapor dan almarhum satu kakak Maka cukup membawa fotokopi satu kakak saja Dan kakak asli di bawah Kemudian membawa surat keterangan kematian Dari rumah sakit atau dokter Atau mungkin biskesmas Jika meninggal di rumah sakit Kemudian membawa Surat keterangan kematian dari RP Setelah itu dibawa ke desa Untuk mendapatkan Surat keterangan kematian dari desa Setelah itu Dibawa ke kecamatan Untuk mendapatkan Surat keterangan kematian dari kecamatan Kemudian kembali lagi ke desa Untuk mendapatkan Surat keterangan Untuk menjawab mutlak SPTJM Kebenaran data kematian yang ditandatangani oleh Kepala desa dan dua saksi Setelah berkas semuanya lengkap Langsung daftarkan secara online Lewat pandu online seragen Yang bisa diinstal melalui aplikasi playstore Kemudian setelah terinstal buka Menuju ke beranda Di Stukcapil Kabupaten Seragen Aplikasi bisa dibuka pada jam pelayanan Hari Senin sampai dengan Kamis Jumat dan Sabtu Minggu Hari Besar Tibur Praktek pendaftaran online Di video selanjutnya Thanks for watching Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih